Panel box listrik PLN di Pertigaan Melongo tiba-tiba meledak dan terbakar. Para pengguna jalan di Pertigaan Melongo, dikagetkan dengan meledaknya sebuah panel box listrik atau pembagi listrik milik PLN. Beruntung, api tidak menjalar dan berhasil dipadamkan petugas. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Damkar, Jepara Surana mengatakan, kebakaran terjadi pada Selasa, tanggal 17 September tahun 2024, pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Insiden ini tepatnya terjadi di sekitar trafik light MTS Matali Bulhuda Melongo. Setelah mendapat laporan, petugas kami langsung turun ke lapangan, ungkap Surana, Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Diketahui, panel box tersebut merupakan milik PT. PLN Persero ULP Bangsri. Menurut Surana, perkiraan panel box tersebut meledak lantaran adanya kelebihan beban. Lantaran material panas, kemudian terjadi korsleting dan menimbulkan kebakaran. Dugaan sementara karena kelebihan beban. Sehingga terjadi kebakaran, katanya. Api sendiri dapat dipadamkan sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat oleh petugas pemadam kebakaran. Sedangkan, kendaraan yang diturunkan yaitu dari unit Bangsri dan unit pemadam Kota Jati. Kerugian yaitu box pembagi beban listrik, katanya. Beruntung, tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Masyarakat sekitar dan pengguna jalan raya bisa langsung menyelamatkan diri. Terima kasih telah menonton!